Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Treykatif Baiklah, pada materi hari ini Kita akan membahas mengenai Dasar-dasar pemetaan Pengintraan jauh Dan sistem informasi geografis Baiklah, kita masuk ke materi pertama Yaitu terkait dengan pemetaan Atau dasar-dasar pemetaan pada geografi Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi inti Sebelumnya, saya mau beri quiz Sebagai pembuka atau sebagai apersepsi I have town but no houses I have river but no water I have forest but no trees But am I Baiklah, saya akan terjemahkan Saya adalah kota Tetapi tidak rumah Saya sungai Tapi tidak ada air Saya hutan Tetapi tidak ada pepohonan Siapakah aku? Silahkan ditebak di kolom komentar ya Baik, kita akan masuk ke materi Oke, yang pertama kita akan mengetahui Apa itu peta Jenis-jenis peta Kemudian peta berdasarkan skala Peta berdasarkan isi Dan komponen-komponen peta Serta fungsi dan tujuan peta Oke, kita masuk ke materi pertama Apa sih itu peta? Peta merupakan Gambaran konvensional dari permukaan bumi Yang diperkecil sehingga kenampakan dari atasnya Pada umumnya Digambarkan dalam bidang datar Dan dilengkapi dengan skala orientasi Dan simbol-simbol Ini menurut Murtianto Dalam buku tahun 2008 Ini adalah gambar peta Yang dikeluarkan oleh Big Kita badan informasi geospatial 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 Nah, kita akan Kemudian kita akan mengetahui Jenis-jenis peta Yang pertama Jenis peta berdasarkan skala Jenis peta berdasarkan skala Terbagi Terdiri dari peta kadaster Peta kadaster merupakan Peta yang memiliki skala 1 banding 100 Hingga 1 banding 5000 Dipakai untuk membuat peta Dalam sertifikat pembuatan tanah Ya, ini petanya sangat kecil sekali Peta khusus ya Kemudian ada peta Skala besar Peta ini Memiliki skala 1 banding 5000 Hingga 1 banding 250 Dipakai untuk menggambarkan Wilayah yang relatif sempit Seperti peta Atau kabupaten Jadi, cakupan wilayah Peta skala besar ini Lebih besar dibanding Dengan peta kadaster tadi Kalau peta skala besar Kalau peta skala besar Cakupannya Itu adalah wilayah kabupaten Atau juga bisa wilayah kecamatan Kemudian ada peta skala sedang Peta skala sedang ini memiliki skala 1 banding 250 ribu Hingga 1 banding 500 ribu Digunakan untuk menggambarkan Wilayah yang agak luas Seperti peta provinsi Jadi, wilayah peta skala sedang ini Lebih luas dibandingkan peta kabupaten Karena cakupannya adalah wilayah provinsi Seperti provinsi Riau Provinsi Sumatera Barat Provinsi Jawa Tengah Itu merupakan peta skala sedang Kemudian ada peta skala kecil Memiliki skala 1 banding 500 ribu Hingga 1 banding 1 juta Digunakan untuk menggambarkan Daerah yang cukup luas Seperti Indonesia Jadi, wilayah peta skala kecil ini Ukurannya sangat besar Cakupan wilayah yang lebih luas Yaitu peta Indonesia Kemudian ada peta geografis Ini memiliki skala 1 banding 1 juta Contohnya adalah peta dunia Nah, tadi jenis peta berdasarkan Jenis peta berdasarkan Sekarang skala Sekarang jenis peta berdasarkan isi Jadi, peta berdasarkan isi Terdiri dari peta umum Jadi, peta umum itu merupakan Peta yang menggambarkan Segala sesuatu yang ada Dalam suatu wilayah Seperti sungai Sungai, danau, dan jalan Kemudian ada peta topografi Peta topografi ini merupakan Peta yang menggambarkan Bentuk permukaan bumi Ini contoh petanya Ada peta rencana rata ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Pada tahun 2010 Sehingga 2030 Kemudian Peta topografi ini bisa juga Berupa peta curah hujan Atau peta lereng tanah Atau peta rawan gunung api Dan lainnya Kemudian ada peta koreografi Peta koreografi ini merupakan Peta yang menggambarkan Seluruh atau sebagian Kenampakan permukaan bumi Nah, tadi ada peta umum Sekarang ada peta tegmatik Peta tegmatik ini Adalah peta khusus Yaitu peta yang menggambarkan Kenampakan-kenampakan tertentu Seperti peta kepadatan penduduk Peta transportasi Peta tanah, dan lain-lain Kita bisa lihat contohnya Pada peta ini Ada peta jenis tanah Provinsi Bali Dan yang lainnya Nah, cukup sampai sini Materi kita Pada peta matik Dan selanjutnya Nanti kita akan membahas Tentang fungsi dan tujuan Dari pembuatan peta Dan kemudian Kita akan mengetahui Simbol-simbol pada peta Oke, sebelumnya Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax